Nah teman-teman di video ini kita bakal ngebahas soal dari fungsi demand dan fungsi supply. Teman-teman harus ingat dulu ya, rumus dari fungsi demand supply-nya yaitu P-P1 per P2-P1 sama dengan Q-Q1 per Q2-Q1. Nah inilah yang bakal kita pakai dari awal sampai akhir ya teman-teman. Ini harus diingat nih. Coba kita langsung aja ke soal sama satunya. Pada saat harga daging, sapi, sekian, jumlah daging ditawarkan sekian. Kemudian pada saat naik jadi sekian, yang ditawarkan jadi sekian. Nah yang intanya adalah fungsi penawaran atau Q-Q1-nya itu berapa. Oke kita langsung aja pakai rumus yang ini ya teman-teman. Jadinya P-P1-nya adalah Rp60.000. Nah biar gampang ini kita corot aja yang 0,3 di belakangnya. Jadinya P-60 per P2-P1. P2-nya adalah Rp80.000 dikurangi dengan Rp60.000 jadinya Rp20.000. Sama dengan Q-Q1-nya adalah Rp5.000.000. Ini kita corot ya jadi Rp5.000 aja. Kemudian Q, eh kok Q. Jadinya Q2-nya berapa sih? Rp6.000 ya. Berarti Rp6 kurangi Rp5 jadi Rp1.000. Kalau udah ini kita kali silang aja. Jadinya Rp20 dikali dengan Q-5 sama dengan Rp1 dikali dengan P-60.000. Rp20 dikali dengan Q sama dengan Rp20.000.000. Minus Rp100.000 sama dengan P minus Rp60.000. Oke. Jadinya Rp20.000 sama dengan P minus Rp60.000 ditambah dengan Rp100.000. Rp20.000 sama dengan P plus Rp40.000. Nah Q-nya adalah P per Rp20.000 ditambah dengan Rp40.000 per Rp20.000. Jadinya Q sama dengan P per Rp20.000.000 plus Rp2.000.000. Nah ini kita tinggal tambahin aja Rp0.000.000. Nah jawabannya yang tepat adalah yang C. Yaitu Q sama dengan Rp1 per Rp20.000.000 plus Rp2.000.000. Oke lanjut di soal nomor 2-nya. Apabila diketahui fungsi permintaannya ini. Kemudian fungsi permintaannya ini. Nah intanya adalah Q atau jumlah dari si kuantitasnya dan juga P atau harga keseimbangannya. Nah ketika terjadi keseimbangan maka Qd sama dengan Qs. Qd sama dengan 820 minus 2p. Kemudian Qs-nya adalah minus 380 plus 4p. Kita samakan variable masing-masingnya. Jadinya minus 2p plus 4p. Eh ini jadi minus ya. Jadinya minus 4p. Minus 4p sama dengan minus 380 minus 820. Oke minus 2p minus 4p jadinya minus 6p. Sama dengan minus 380 minus 820 jadinya minus 1200. Nah P-nya adalah minus 1200 dibagi dengan minus 6. Yaudah P200. Coba kita cari P yang 200. Yaudah jawabannya yang E ya. Tapi coba kita cari dulu Q-nya apakah benar 420. Dengan cara mensubstitusikan P ini ke dalam fungsi permintaannya. Yaitu Q sama dengan 820 minus 2p. 820 dikurangi dengan 2 dikali dengan P-nya yaitu 200 ya. 820 minus 400. Jadi jawaban yang tepat adalah 420 untuk Q-nya. Jadi ini udah tepat ya. Jawaban yang E. Soal nomor 3. Pada saat harga barangnya sekian kemudian jumlah barang yang ditawarkannya sekian. Ketika harga barang naik jadi sekian, yang ditawarkan jadi sekian. Nah intinya adalah Qs lagi teman-teman. Yaudah ini jadi P1, ini jadi P2-nya, ini jadi Q1, dan ini jadi Q2. Ini kita hilangin dulu angka yang di belakang koma yang 3 ini. Biar gampang buat ngitungnya ya. Ini P-120 per 160 dikurangi 120 jadinya 40 ya. Kemudian Q-10 dikurangi dengan Q2, 12 dikurangi 10. Jadinya 2 ya. Kemudian ini kita kali silang. 40 dikurangi dengan Q-10 sama dengan 2 dikurangi dengan P-120. 40 Q-400 sama dengan 2P-240. Oke. Jadinya 40 Q sama dengan 2P-240 plus 400. Nah 40 Q-40 sama dengan 2P plus 160. Nah Q-nya adalah 2P per 40 plus 160 dibagi dengan 40. Nah jadinya adalah 1 per dari 20 P plus 4 ya. 160 dibagi dengan 40 ya. Jadinya 4. Sudah kita tambahin aja 0 TG-nya. Nah jadi 1 per 20 P plus 4 ribu. Jawabannya yang D. Nah jadi soal nomor 4 ya. Diketapi fungsi permintaan satu barang P 80 min Q. Fungsi penawarannya P sama dengan min 20 plus Q. Besar dari jumlah atau kuantitasnya atau Q dan juga harga keseimbangan pasannya berapa. Oke. Berarti ini terjadi keseimbangan. Berarti PS sama dengan PD. PS-nya adalah 80 min Q. PD-nya adalah minus 20 plus Q. Kita semakan untuk masing-masing variable-nya. Min Q, min Q. Sama dengan min 20 minus 80. Oke ini jadinya min 2 Q ya. Sama dengan minus 100. Jadi Q-nya adalah 50. Kita cari untuk Q yang 50. Yaitu yang C aja. Jadi jawabannya yang C. Nah untuk mencari tahu bahwa P-nya itu 30. Kita cara untuk mengetahuinya adalah dengan cara mensubstitusikan Q ini ke dalam fungsi permintaannya. Yaitu P sama dengan 80 min Q. Sama dengan 80 min 50. Sama dengan 30. Oke ini udah bener ya. Jadi jawabannya tepat yang C. Oke lanjut di soal yang terakhir teman-teman. Perhatikan harga barang dan jumlah penawaran berikut. Yang ditanyakan adalah fungsi penawarannya. Nah harga barang pertama adalah 50. P2-nya adalah apa? Jumlah penawarkan Q1 adalah 50. Q2-nya 15. Oke kita coba cari dengan rumus yang tadi ya. Itu P-10 per P2 8 minus 20. Jadinya min 2. Sama dengan Q. Min 20 per 15 dikurangi dengan 20 minus 5. Oke ini kita tinggal kalikan aja. Min 2Q plus 40 sama dengan min 5P plus 50. Kalau udah gini min 2Q sama dengan min 5P plus 50 minus 40. Min 2Q sama dengan min 5P plus 10. Q-nya adalah min 5 per 2P. Kemudian ditambah dengan 10 dibagi dengan min 2. Q adalah Ini minus ya. Jadinya minus sama minus positif. 2,5P minus 5. Oke jawabannya adalah yang C. Yaitu Q sama dengan 2,5P minus 5. Terima kasih telah menonton.